Dari Jelang Perlaksanaan Pemiliran Umum Kepala Daerah atau Pemilu Kada Provinsi DG Jakarta tahun 2017 menatang, jembal instasi terkait dari Provinsi DG Jakarta melakukan studi banding Pemilu Kada di Provinsi Jambi Rabu 9 Desember 2015. Instasi tersebut yakni Bandang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DG Jakarta, Dinas Keperudukan dan Catatan Sipil, Komisi Pemiliran Umum atau KPU Provinsi DG Jakarta serta Bandang Pengawas Pemiliran Umum atau Bawaslu DG Jakarta. Pantuan Pemiliran Jakarta Rukom turut mengikuti jalan studi banding asisten bidang pemerintahan sekretas daerah Provinsi DG Jakarta, Bambang Sugiyono. Lokasi tempat pemiliran suara atau TPS menjadi salah satu lokasi pemantauan. Tahapan mulai dari pencobrosan hingga penghitungan suara menjadi perhatian. Kepala Beran Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DG Jakarta, Ratiyono mengatakan, dari berbagai pertemuan yang ada menjadi bahan studi bersama dan pemerintah Provinsi DG Jakarta yang bisa banyak belajar. Sehingga tahapan-tahapan yang ada di setiap sektor kemasalahan, dapat diatasi secara cepat dan bersenegi. Berlanjut, Ratiyono menambahkan, dengan demikian diharapkan dalam penyelenggaraan Presiden Demokrasi DG Jakarta pada tahun 2017 dapat dipersiapkan mulai hari ini. Berbagai nanti temuan menjadi bahan untuk studi kita. Semoga di DKI nanti bisa kita pelajari, sehingga tahapan-tahapan dan ketika ada trouble di sektor mana ada tahapan, itu bisa kita atasi secara sinergis. Nah, dengan begitu maka diharapkan Pesta Demokrasi di Pemilu Kada DKI Jakarta Februari 2017 kita persiapkan mulai hari ini. Dari Provinsi Jambi, Tim Berita Jakarta melaporkan.